oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya teman-teman balik lagi bersama gue kan wahyun cek skai oke guys jadi di video kali ini teman-teman kita bakalan mau cari pemain ya kita bakalan mau cari pemain sebenernya ini adalah salah satu rekomendasi dari viewerku yang bernama instagramnya disini kalian bisa lihat kalau kalian mau follow silahkan di follow aja teman-teman oke jadi salah satu rekomendasi dari viewerku bang ini pemainnya lagi bagus banget nih pemain hidden gems bermata tersembunyi kira-kira siapa pemainnya oke di video kali ini kita bakalan langsung cari tapi sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe ya guys sekarang untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya dan buat kalian semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya kalian bisa kunjungi ke instagram at gaming PES Mobile teman-teman dan disitu juga kalian bisa top up coin yang pastinya 100% legal aman dan terpercaya guys oke untuk pemainnya gue dapet rekomendasi dari Jrodi Sadam bang Jrodi Sadam dia DM secara langsung teman-teman bang ini pemain lagi bagus oke jadi disini kita masuk ke kontrak untuk mencari pemainnya dia bilang itu untuk liganya teman-teman pemainnya itu liga seri A seri A disini kita cari ulang ya kita cari seri A terus nama klubnya adalah Genova RB teman-teman ini udah disetting sih sebelumnya oke jadi disini ini dia salah satu pemain yang memiliki statistik yang lumayan GG dengan umur 20 tahun dengan tinggi badan 178 ini adalah salah satu pemain muda teman-teman yang udah pastinya kalau udah direkomendasiin sama viewerku itu pemainnya GG mungkin nanti next video kita bakalan coba gameplay dari si friend rook ini dan untuk gaya bermainnya adalah box to box teman-teman gaya main timnya disini ada penguasan bolanya itu 51 serangan balik cepatnya 65 teman-teman jadi pemain ini cocok buat kalian yang pake kecakapan gaya main timnya itu serangan balik cepat teman-teman oke untuk serangan baliknya 55 menyebar ke sisinya 44 umpan panjangnya 57 dan untuk gaya bermain alnya dia lari lincah oh ya jadi disini statistik ya teman-teman kesadaran menyerangnya itu hanya 57 yang lebih menonjol dari si friend rook ini adalah kesadaran bertahannya ini lumayan ya 68 karena ini salah satu pemain muda dan kalau di upgrade itu maksimal levelnya itu sampai 55 teman-teman dan untuk max rating itu adalah 88 untuk seorang pemain muda ini teman-teman agresinya juga kalau kalian lihat disini 73 ini belum di upgrade nanti kita bakalan up pemain ini sesuai dengan kecakapan gaya main serangan balik cepat teman-teman keterlibatan bertahan 72 oke jadi kalau dilihat disimpulin disini agresinya lumayan teman-teman untuk seorang central midfielder kalian pemainnya disini ada tembakan menu kick umpan satu sentuhan pengawalan dan tentunya disini ada intersepsi oke ada pemblokiran juga sledding tackle dan semangat juang teman-teman oke disini jadi kalau kalian beli pemain ini ini murah banget hanya 12.000 GP aja co 12.000 GP kalian udah bisa mendapatkan pemain yang statistiknya ini lumayan GG lah nanti kita langsung maxim rating si friend group ini teman-teman oke jadi kita udah beli salah satu pemain mudah dari liga seri A guys friend group oke disini jadi gue bakalan mau maksimalin rating dia atau level si friend group ini teman-teman kita bakalan ngeracik pemain ya buat teman-teman yang masih bingung tentang racikan-racikan disini gue sedikit kasih tip juga buat kalian yang masih bingung sama racik-racik gimana cara racik pemain-pemain biar statistiknya bagus biar performanya bagus kecakapan gaya main timnya cocok nanti gue bakalan kasih sedikit tips teman-teman oke ini dia si friend group teman-teman disini kita bakalan latihan level kita maxin dulu kira-kira berapa nih dia maksimalnya oke masih level 51 54 dan ini dia preview ya pemain akan menerima 108 poin kemajuan oke jadi ini udah maksimal ratingnya jadi kita tinggal racik pemain aja gila ya sampai 108 co pemain muda tuh biasa ya dari awal pas 2021 juga kalau pemain muda itu butuh banget butuh banyak trainer-trainer kalian teman-teman oke disini kita bakalan naikin kecakapan gaya main timnya menjadi 95 teman-teman kita pakai 3 karena masih banyak banget disini 108 sisa 105 teman-teman oke jadi untuk kecakapan gaya main ini penting banget untuk seorang pemain teman-teman terutama buat kalian contohnya buat kalian yang mainnya itu menggunakan kecakapan gaya main penguasaan bola kalian tinggal setting-setting aja menurut kalian pas apa enggak karena ini kecakapan gaya main tim itu ibaratnya kecocokan gaya main teman-teman kalau di PES 2021 jadi kayak semacam apa gitu ya jadi kayak semacam kecocokan teman-teman kecocokan tim lah ya seperti itu oke disini gue menggunakan 3 untuk meng-upgrade serangan balik cepatnya menjadi 95 teman-teman oke setelah kita meng-upgrade kecakapan gaya main tim teman-teman disini kalau kalian bingung ini tuh tombol-tombol apa logo-logo apa kalian tinggal lihat detail yang dimana detail disini ada penjelasannya ya sini setelah pembaruan ini udah baru lagi tampilan tampilannya sebelumnya enggak kayak gini cuy oke untuk tanda kayak keker sniper gitu adalah finishing eksekusi bola mati lengkung terus juga ada semacam buletan bola yaitu umpan rendah umpan lampung jadi kalian tinggal menyesuaikan aja sama yang di detail detail ini teman-teman dan buat kalian yang masih bingung buat ngeracik pemain-pemain lain kalian bisa pakai satu aplikasi yang bernama F-HOOP teman-teman kalian bisa download langsung di aplikasi di playstore teman-teman mungkin linknya nanti gue bakalan taruh di deskripsi jadi disini kita bakalan lihat aplikasinya itu kayak gimana oke ini dia salah satu aplikasi F-HOOP 2022 ini adalah salah satu aplikasi yang rekomendasi banget buat kalian yang masih bingung-bingung ngeracik pemain kayak gue ya oke disini friend group kita cari si friend group guys friend group oke jadi friend group disini nah ini dia ya untuk max levelnya kalau gak salah adalah 88 teman-teman tapi disini kalian bisa maxin level dia menjadi max levelnya adalah 88 teman-teman oke kalau kalau disini adalah ya teman-teman kecepatannya 94 jadi untuk seorang central midfielder dengan kecepatan 94 itu udah GG banget udah bagus banget teman-teman jadi kalian bisa apa ya bisa lihat oke dengan aplikasi ini kalian bisa tinggal menyesuaikan aja teman-teman oke bentar ya karena ini ketutupan fast cam aku jadi kupinggirin nice kalian bisa ikutin disini tuh ada semacam penembakan terus juga lewat dribble speed dexitary low body strength aerial strength dan bertahan jadi kalian tinggal ikutin aja teman-teman yang penembakan terus lewat dribble steep dribble speed maksudnya dexitary dan lain-lain kalian tinggal ikutin aja kalau kalian masih bingung kalian tinggal ikutin aja dan ini udah bagus banget sih udah rekomendasi banget teman-teman oke jadi untuk penembakannya 4 jadi gue langsung isi penembakan itu yang mana co penembakan untuk finishing 4 oke untuk penembakannya 4 terus juga untuk lewatnya 8 disini 8 co 8 terus dribble speed nya 12 teman-teman dribble speed nya itu yang mana dribble nih dribble tuh yang kayak tanda inilah pokoknya ini apa tanda apa itu dribble speed nya 12 terus juga dexitary atau ketangkasan dexitary pasti yang ini co ketangkasan oke ketangkasan atau kesadaran menyerang akselerasi dan keseimbangan yes itu dia dexitary nya 8 low body strength nya 16 wih gila banyak banget ini 8 terus 16 teman-teman jadi kalian tinggal ikutin aja kalian tinggal ikutin aja tanda-tandanya untuk menyesuaikannya di detail ada aerial strength dan bertahannya itu 8 aerial strength nya 4 bertahannya 8 oke tanda panah ke atas undulan lompat kontak visi aerial strength oke ini 4 ini 4 dan untuk bertahannya itu 8 teman-teman oke karena kepake ya karena kepake teman-teman itu masih oh masih bisa di up co oke 7 8 gue bakalan kurangi nice oke jadi disini kita bisa up nah ini dia kalau ya jadi untuk rating seluruhnya adalah 86 saudara mil nyerangnya 65 karena dia seorang central midfielder gak terlalu apa ya gak terlalu bagus lah untuk membantu area serang teman-teman by the way disini gue pindahin dulu fast game nya oke sisa poin kemajuannya 0 statistiknya disini teman-teman kontrol bolanya 79 dribble nya 72 dribble akuratnya 80 umpan rendahnya 71 umpan lambungnya 73 finishingnya 70 dan untuk agresinya disini 82 teman-teman menekelnya juga 84 sadaran bertahannya cukup tinggi 77 guys dan untuk speed nya 90 disini GG banget cuy GG banget pemain ini sumpah GG 90 akselerasinya 86 kekuatan tendangannya 74 keseimbangan dan stamina nya bisa lah bisa dimainin 1 1 pertandingan tanpa diganti teman-teman oke si friend rule nice oke itu dia cara meracik pemain pemain-pemain mudah mungkin juga kalau kalian masih bingung kalian tinggal menyesuaikan aja apa yang kurang sama pemain itu menyesuaikan dengan kecakapan gaya main tim kalian teman-teman oke lah mungkin video nya sekian dulu aja apabila kalau ada informasi lebih lanjut ke depannya bangkalan gue up lagi video berikut ya teman-teman thank you buat kalian semuanya yang udah nonton videonya sampai habis dan see you next time video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax